KABAR BURUK MENIMPA ISTRI RISKI DEA RUMAH TANGGA TERSERET Nama Nadia Mustika Rahayu mendadak jadi sorotan publik usai menikah dengan Rizki Dea. Namun siapa sangka gosip soal kehamilan Nadia Mustika menyeruak. Alhasil nama Nadia Mustika Rahayu selalu disorot pemberitaan. Nadia Mustika berusaha sabar, dia pun menulis kalimat bijak beberapa waktu lalu. Lalu bagaimana dengan rumah tangganya bersama Rizki Dea? Pasca menikah dengan Nadia pada 17 Juli 2020, rumah tangga Rizki Dea Akademi memang diisukan retak. Mereka berusaha sabar menghadapi pemberitaan. Sejak prahara rumah tangga Rizki dan Nadia jadi konsumsi publik, keduanya tidak memberikan keterangan secara pasti, termasuk saat isu Nadia hamil menyeruak. Ketika Nadia sedang disibukkan sidang akhir perkuliahannya, ada informasi bahwa wanita bersara Sunda itu sudah berbadan dua. Sampai akhirnya, publik dapat jawaban dari balasan Nadia kekerabat di kolom komentar salah satu postingan Instagram. Rezeki Dumil ngalir terus. Sukses, sehat-sehat ya sayangku, kata pemilik akun Exil Mia Yuni Putri. Amin Mama Azel, Hatur Nuhun, Ujar Nadia. Sangat disayangkan, kabar bahagia itu dibarengi isu keretakan rumah tangga Rizki Nadia. Diyungkap oleh sahabat Nadia, melalui cerita tentang Putri dan Pangeranku di Instagram story at Eli garis bawah Melinda permasalahan terjadi lantaran Pangeranku yang diduga ialah Rizki ragu karena usia kehamilan melebihi waktu pernikahan. Hingga kini, belum nampak Rizki dan Nadia bertemu. Jika Nadia menetap di Bandung dan berkegiatan sebagai selebgram, Rizki justru asik liburan. Belum lama ia beserta Rido dan kerabat lain berkunjung ke Ranca Upas. Pasca menikah dengan Nadia pada tanggal 17 Juli tahun 2020, rumah tangga Rizki D. Akademi memang diisukan retak. Mereka berusaha sabar menghadapi pemberitaan. Mereka pun sibuk masing-masing. Ada yang bikin single atau album. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.